Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama kami Sukamto Sastro di Mejo Channel Di suasana gelapnya malam Sunyi dan sepi Sunyi sebuah kalimat yang mencerminkan kesendirian Mencerminkan kesepian Mencerminkan uzlah Dan mencerminkan motivasi diri saat sendiri Sunyi dan sepi Sunyi kenapa sih sunyi? Orang biasanya ketika sunyi sedang berkontemplasi Sedang munajat pada Tuhan yang masa Kepada Allah SWT Di tengah kesunyian tersebut Seseorang akan mencoba Mencari jati diri kehidupannya Akan mencari kehidupannya Dan mencari makna dibalik Sunyi atau sepi Sunyi itu diperlukan apabila Ketika kita sedang capek menghadapi Hirup pikuk dunia Kita juga menyadari kehadiran sunyi Sunyi adalah suatu ruangan Yang dibutuhkan jiwa Manakala sedang gabut Manakala sedang susah Manakala sedang gelisah Gundah gelana Maka kita butuh sunyi Kita butuh sepi Butuh berkontemplasi diri Sunyi adalah suatu ruangan yang diperlukan jiwa Saat jiwa kita meradang Saat jiwa kita sedang susah Saat jiwa kita sedang gabut Saat kita sedang di landan Setafat dan derita Maka tata kuncinya hanya satu Sunyi dan sepi Sunyi dan sepi seperti Saluran Yang amat sangat panjang Menerobos di ruang dan waktu Menerobos kegelapan malam Dan hingga ke Arsi Tuhan yang masa Ke langit disanalah Arahnya Sunyi dan sepi Sembari memandang Bintang gemintang di langit Sambil memandang Tongkatnya kehidupan Yaitu Sunyi dan sepi Maka dengan sunyi kehidupan Akan menjadi panjang Dengan sunyi maka kehidupan akan menjadi lebih indah dan luas Sunyi sebuah kalimat yang sangat indah Di dalam menggapai kehidupan Maka kata kuncinya Belajarlah dari rasa sunyi Belajarlah dari rasa sepi Dan teruslah belajar Karena kehidupan ini Akan terus merkah Dengan satu kalimat Sunyi Sunyi bagikan Hamparan bumi Yang penuh dengan humus Maka akan menyuburkan tanaman Demikian pula dengan sunyi Ketika seseorang Tafakur fidin Ketika orang Tafakur nafs Ketika seseorang Tafakur dan merenungkan kehidupan Saat itulah Sunyi punya peranan penting Yaitu Memperdalam Ketenangan jiwa Memperdalam Kematangan jiwa Memperdalam Jiwa-jiwa Yang dulunya rapuh Menjadi kuat Kokoh Dan punya karakter Sunyi Sebuah kalimat yang seringkali Ditakuti Tetapi hakikatnya sunyi itu Bukan sebuah ketakutan Hakikatnya sunyi itu Adalah Pematangan jiwa Adalah pendalaman jiwa Adalah sumber Kekuatan jiwa Maka Para nabi Maka Para orang hebat Selalu Memerlukan waktu Sunyi Untuk Bertafakur Memerlukan waktu Sunyi Untuk mengenali Diri sendiri Dan mengenali Zat Allah Yang Maha Esa Dan Maha Kuasa Maka Sunyi itu Diperlukan menjadi Energi yang amat Sangat dasat Sunyi diperlukan Energi sangat Luar biasa Untuk membuat Seseorang Agar mengenali Siapa dirinya Dimana Tuhannya Dan hebatnya Kayak apa Semesta alam Yang tergelar Dari Ujung timur Sampai ujung barat Dari ujung utara Sampai ujung selatan Sunyi Dan Sepi Adalah Vitamin-fatamin Yang luar biasa Yang menggetarkan Jiwa kita Yang menggetarkan Ruh kita Yang menggetarkan Semangat kita Maka Dengan sunyi Kamu temukan Jati diri Dengan sunyi Kamu ketemukan Hakikat Kesejatian hidup Masih bersama Sukamto Sastro Dimenjo Dan Semoga Kita senantiasa Menemukan Di balik kesunyian Adalah Kematangan Jiwa Bersama Sukamto Sastro Dimenjo Channel Semoga Berkenan Dan bermanfaat Salam subscribe Dan tekan Tombol loncengnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax